bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya ismail bahanan di channel video pembelajaran pada video tutorial ini saya akan berbagi tentang cara koleksi dan mengedit pada akun kuisis baik yang baru menemukan channel video saya jangan lupa untuk share like dan subscribe dan klik lonceng untuk memperoleh video-video lanjutan dan tuliskan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan oke saya telah mengaktifkan disini yaitu disini saya akan masuk pada browser yaitu kuisis.com untuk yang baru menemukan ini silahkan untuk send up setelah send up maka saya langsung saja menuju login setelah login di arahkan kita untuk menggunakan email atau continue with Google atau with Microsoft langsung saja saya menggunakan continue with Google karena ini langsung terhubung secara otomatis kemudian kita pilih akunnya saya menggunakan akun yang ini setelah itu kita akan dia minta untuk memasukkan password passwordnya kita tunggu sini disini telah kita login pada tampilan kuisis pada tampilan kuisis ini pada milik saya saya telah membuat beberapa soal kuis kemudian hasil juga telah ada disini karena telah di uji coba kemudian untuk materi kali ini yaitu berbagi bagaimana cara membuat koleksi disini pada bagian menu kita arahkan pada lebih atau more kita klik koleksi disini masih belum ada koleksi maka langkah pertama saya akan membuat folder koleksi kita mulai dari koleksi contoh disini matematika kelas 7 saya tulis matematika 7 ini ada kelompok untuk materi matematika 7 kemudian ini umum atau beli privat buat koreksi kemudian saya membuat kembali folder lagi yaitu buat koleksi untuk matematika matematika kelas 8 matematika 8 saya buat visiblenya adalah umum ya kita buat koleksi kemudian lanjutnya untuk yang kelas 9 saya buat lagi folder saya tulis disini dengan nama folder matematika kelas 9 nah disini telah kita miliki beberapa folder ini matematika kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 nah pertama saya mungkin mengelompokkan kuis saya sendiri disini misalkan untuk kelas 7 ini penjumlahan bilangan bulat caranya langsung kita simpan ini kita simpan kemudian kita masukkan kelas 7 Hai kemudian selesai jika ingin membuat folder koleksi baru kita mengetikkan disini bagian bawah saya telah menggunakan yang kelas 7 kelas 7 baik kemudian disini akan tampak eh pampilan di bagian kanan bahwa kelas 7 ada sebuah file bisa kita nanti bisa edit sementara saya akan koleksi dulu kemudian bangun ruang sisi lengkung disini ada 20 soal yang telah saya buat saya kelompokkan eh koleksi ini ke kelas 9 caranya klik simpan kemudian klik simpan kemudian kita cek list tentang pada kelas 9 kemudian selesai maka kelas 9 juga ada satu file selanjutnya eh kita cari bola ini masih kelas 9 kita klik simpan kemudian selesai di bagian kanan sini akan muncul matematika kelas 9 ada dua kelas 7 ada satu baik sekarang eh akan saya lanjutkan bagaimana menyimpang koleksi dari eh pencarian yang dibuat oleh orang lain atau umum caranya kita cari dulu misalkan kelas 8 itu adalah bangun ruang sisi datar Hai bangun ruang sisi datar Hai nah disini setelah muncul T enter pencarian nah kemudian kita lihat terlebih dahulu atau disini bisa di scroll ke bawah jika pada tampilan ke sini cocok maka langkahnya kita simpan Hai seperti tadi langkah yang sebelumnya ini masukkan ke kelas 8 Hai selesai mungkin kita tambahkan untuk kelas 8 tentang materi lingkaran mungkin bisa di sini ada bangun ruang sisi datar kita simpan di sini ada bangun ruang sisi datar kita simpan sebagai pengayak atau koleksi kita kita klik simpan kelas 8 kita checklist pada kotak centang ini kemudian selesai mungkin kita tambahkan untuk kelas kelas 8 tentang materi lingkaran mungkin bisa kita ketikkan di pencarian disini kita ketikkan lingkaran Hai kemudian kita enter sini nah lingkaran kita cek dulu sini mungkin kita bisa melihat dulu tampilan soal dari sini nah mungkin ini juga cocok kita masukkan ke koleksi kita kita mencoba yang lain kita klik dulu bisa kita cek disini Hai nah jika kita tampilkan disini Hai unsur-unsur lingkaran cocok maka kita eh simpan jika terbuka maka kita pilih simpan yang di bagian disini kita simpan nah diarahkan ke folder ini masukkan ke kelas 8 kita centang pada bagian ini selesai Hai baik itulah cara menyimpan eh soal kusis menggunakan koleksi pada menu coba kita cek kembali pada bagian kiri kita lihat foldernya maka disini akan tampak bahwa matematika kelas 7 jika kita lihat sini Hai kelas 7 kita lihat ada satu kemudian kemudian jika kita melihat kelas 8 sini ada tiga bisa ini dihapus kemudian kelas 9 disini ada dua yang saya jadikan koleksi baik selanjutnya jika kita akan mengedit untuk milik orang lain kemudian kita simpan kemudian pada koleksi misalkan tadi saya masukkan yang kelas 8 kita buka terlebih dahulu intalkan bangun ruang sisi datar kita buka kemudian setelah itu sini bisa kita salin dan edit jika berbayar nah disini Hai saya bisa edit soalnya jika kita edit kalau disini kita salin dan edit Nah ini tidak diperbolehkan karena harus berbayar sehingga tidak sekarang saya kembali ke koleksi kembali sini pada kelas 9 ini adalah buatan sendiri maka tampilannya edit disini berbeda bisa kita edit kita buka lebih dahulu untuk tampilannya kemudian kita lihat pengaturan waktu disini untuk pertanyaan nomor 1 30 detik kemudian 30 detik kemudian yang lain juga 30 detik maka jika kita edit waktunya maka cukup kita kita pilih di bagian kanan ini kita pilih di bagian kanan ini kita pilih disini pengaturannya misalkan 45 detik atau 60 detik ya aku 60 detik nah maka semua soal yang saya buat waktunya adalah berubah 60 detik kemudian untuk edit judulnya juga bisa kita klik pada tanda pensil ini kita bisa edit misalkan ini kita ganti bangun ruang sisi lengkung bagian satu kemudian pilih mata pelajar matematika kemudian simpan itulah cara edit untuk buatan sendiri baik kembali kepada edit kita edit pada soal yang kita cari dari orang lain saya akan cari terlebih dahulu misalkan materinya tentang persamaan garis lurus ini materi kelas 8 saya enter kita cari kemudian kita simpan dalam sebuah koleksi disini banyak sekali soal kursi yang telah dibuat disini berbentuk soal nanti kita bisa memilih lesson disini kalau lesson berarti ada materinya yang berbentuk penjelasan powerpoint apa itu persamaan garis lurus mungkin kita bisa menyimpan kursi yang berbentuk materi ini kita simpan dalam sebuah koreksi klik simpan kemudian arahkan ke folder koleksi persamaan garis lurus adalah materi kelas 8 kita centang kemudian selesai itu materinya kita bisa melihat di bagian kanan ada beberapa slide yang berbentuk seperti powerpoint selanjutnya kita bisa mencari soalnya pada top kuisi sini pada menu atau disini juga bisa banyak tampilannya kalau top ini artinya yang terbanyak mungkin dimainkan di sini top kemudian kita simpan misalkan bagian yang nomor satu kita klik simpan masukkan ke folder kelas 8 selesai baik kembali ke menu koleksi kelas 8 saya klik koleksi kemudian kelas 8 saya buka disini menunya kemudian kemudian kita lihat apakah kelas 8 yang kita buat bisa di edit kita buka disini misalkan tentang lesson pelajaran ternyata tidak bisa kita salin atau edit karena milik orang lain kemudian 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 untuk soal mungkin disini kelas 8 kita lihat lagi nah disini kita coba buka nah disini ternyata soalnya bisa disalin dan di edit disini dengan cara menggandakan kemudian akan tampil maka kita akan bisa menyalin atau mengubah soal yang kita simpan di koleksi ini punya orang lain termasuk waktu setiap soal bisa kita edit nah kita kembali mengedit misalkan pada soal nomor satu caranya klik atur kemudian soal ini pada soal kita ambilkan gambar jika cukup klik pada gambar jika kita memerlukan sebuah option untuk gambar maka juga dengan cara dipilih pada bagian kanan pada tambah gambar jika menggunakan equation disini telah ada tampilan efek kemudian jangan lupa pada option kita centang yang benar salah satu setelah itu kita terbitkan jadi ini masih satu-satu kita simpan terlebih dahulu kemudian waktunya bisa kita atur misalkan 3 menit kemudian kita simpan baik itu adalah cara mengedit dari soal koleksi yang diambil dari orang lain baik itu saja yang dapat kita bahas pada video tutorial kali ini baik untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pelajaran pada lesson pada kuisis jumpa lagi pada video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati